Halo Besti, kesayanganku! Gimana nih kabar kalian hari ini? Apa? Baik? Alhamdulillah Oh iya Besti, kemarin ada murid baru loh di kelasku Namanya Alive Terus si Alive ini tiba-tiba kasih teka-teki buat aku Tapi aku gak bisa jawab Kayak gini teka-tekinya Tiga ditambah satu jadi apa? Jawabannya jadi jendela Lah kok bisa ya jadi jendela Besti? Kalian tau gak? Yang tau, langsung aja deh komen di bawah Ngomong-ngomong Besti, aku baru aja bikin paper squishy book lah Aku Romy Siapa yang lagi terlope-lope sama aku Romy? Angkat tangannya Aku juga lagi terlope-lope sama aku Romy ini Soalnya dia ada warna ungunya Kayak BTS gitu Oke Besti, kalian langsung aja yuk like video ini Dan share ke temen kalian buat nonton videoku juga Kalau udah, let's go deh Besti Kita lihat dalemnya paper squishy book Romy buatan sendiri Tuk-tuk-tuk Assalamualaikum kur Aku masuk rumahmu ya Wih, ada kuromi yang lagi tidur-tiduran Enak sekali ya dia Emang kamu gak sekolah? Ayo bangun Ada tamu cantik si nenek-chan nih Eh, apa? Kenapa kamu gak pake baju? Ntar masuk angin loh Kita kasih baju dia apa ya Besti? Eh, dia kan bangun tidur Berarti belum mandi dong Omoh-omoh Pantes aja ada bau-bau acem disini Ayo kuromi, mandi dulu Ini handuknya agak diatasin kali ya Biar gak terkena air showernya Jangan banyak gerak ya kuromi Aku mau menyalakan shower Terus kita sampuin dia Habis sampuan lanjut pakai sabun Biar badannya kuromi terhindar dari bakteri Oke, udah matikan showernya Yuk, handukkan Biar gak basah kuyup Oh iya Besti Lupa belum sikat gigi Untung aja langsung teringat ya Coba lupanya sampai 24 tahun kemudian Kasian dong giginya Bentar-bentar Besti Aku melihat sesuatu yang aneh Coba deh kalian tengok di sebelah kanan ini Apaan itu? Lesetnya kenapa kotor pingit? Ih, kuromi kok jorok sih? Baiklah, aku tau Kuromi pasti gak bakal bersihin klosetnya sendiri Jadi aku memutuskan sebagai cewek yang baik hati Akan membantu membersihkan kloset miliknya Meskipun aku juga agak jijai Ini aku udah bawa sport Sama peralatan lainnya Buat bersihin klosetnya kuromi Aku penasaran sih Apakah di dalamnya ada sesuatu? What? Beneran ada coklat? Eh, maksudku ee Iyuh, apa-apaan ini menjijaykan dingin semua Baunya sangat tidak baik untuk paru-paru semua makhluk hidup Ini harus cepat-cepat dibereskan ya Kita pake alat ini Besti Buat mengambil empupnya Biar klosetnya ini bisa berguna lagi Iyuh, iyuh, iyuh Sana pergi yang jauh Terus kita lanjut bersihin pake sikam Gosha, 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 gosha Sampai bersih, gosha, gosha Oke, udah sekarang siram Kita semprot pengharum ruangan ya Biar bau empupnya tidak membekas menjadi kenangan Oke, kita tutup dulu Dan lanjut bersihkan bagian luarnya Aku mau pake spons nih Selesai Oh, pengharumnya Yee, sudah bersih klosetnya Lihat nih Kuromi Kamu gak boleh jeruk bingit sih ya Kamu harus sering-sering bersihin toilet kamu Eh, BTW Kenapa Kuromi beli klosetnya besar bingit ya Lihat nih Berasa dia lagi berenang di bak mandi Oke deh Besti Kita pakein Kuromi baju dulu Kasian dia kedinginan Disini ada baju tidur Ada baju bermain Dan juga ada baju bermain lagi Hmm, kita tanya ke Kuromi yuk Kuromi, kamu mau tidur atau bermain? Oh, mau main ya Baiklah, aku pilihkan dulu Eh, Kuromi jatuh Maaf-maaf Kita coba warna pink dulu kali ya Ulu-ulu Cute sekali lah Coba warna purple Ini lebih cute Besti Kiri khasnya dia kan pake warna purple Fix pake ini aja deh Hmm, sebelum main Jangan lupa Kuromi isi tenaga dulu ya Wow, ada es krim kon vanila Ada es coklat juga Terus ada apel Eh, ngapain buah apel ditaruh di freezer? Apa gak bikin dia makin lemas karena kedinginan? Kalau di bawahnya ini Ada makanan enak-enak sekali Hamburger Pizza Donat Ayamnya Ipin Dan ini kondok Kuromi isi tenaganya pake es coklat sama burger ya Nah, silahkan menikmati sarapanmu Oh iya Besti Aku baru inget loh Kalau kemarin aku habis belanja onan lagi Squishy book pom-pom puri Sambil nunggu Kuromi menghabiskan makanannya Aku mau tunjukin ke kalian Squishy book baru kok ya Taraaa Ini dia Squishy book yang aku beli di online Kita disuruh bikin sendiri sih Cuma ini versi yang tidak pakai menggambar dan mewarnai Kita dapat isolasi double tip dan isolasi bening Terus disini ada paper pom-pom purinya yang sudah tercetak Jadi aku gak perlu menggambar lagi Dapet dakron juga Besti Ini biar bisa jadi squishy Kayak awan ya Langkah pertama Kita harus memisahkan tiap ruangan ini dulu ya Besti Untuk barang-barangnya ini kita lepasin ntar aja Nah ini aku udah pasangin satu persatu Buat dijadikan paper squishy Terus kita tinggal masukin dakron Biar bisa dipencet-pencet Oh iya Besti Aku gak mau pakai isolasi yang baru ini Karena masih ada isolasi yang lama yang belum habis ya Oke bagian ujung-ujungnya ini aku isolasiin dulu Tapi gak sampai tertutup semua ya Harus disisakan lubang sedikit Buat jalan masuknya dakron Oke kalau dakronnya udah masuk Baru udah ditutup pakai isolasi Nah sudah jadi satu Besti Coba pancet-pancet dulu ah Ih gemes Yang lainnya ini langsung kita sulap aja yuk Satu, dua, tiga Nah sudah jadi paper squishy semua Tinggal kita satukan aja nih Tapi kita harus tempelin mereka dulu ya Oke sudah ini paper squishynya kita satuin kayak gini Nekah atau salah Dicoba aja deh Sip udah menyatu semua Yang ini kunci rumahnya Jadi kita harus tempelin dari belakang dan di depannya juga Dan buat nempelin bagian depannya ini Aku pakai isolasi double tip Sekarang kita lepasin barang-barangnya pom-pom purin dulu ya Besti Umu-umu Besti Maaf-maaf aku salah melangkah Ternyata menyatukan squishy booknya bukan kayak gini Wih aku lepas dulu Nah tadi kan aku nempelinnya kayak gini Ternyata yang betul itu dia berdiri Dan tiap halaman paper squishynya ditempelin sesuai garis hitam Oke oke aku sekarang paham Besti Nah kalau kayak gini kan jadi kelihatan tulisan pom-pom purinnya Maafkan aku ya Besti Tadi aku menunjukkan jalan yang sesat Yuk sekarang kita lanjut taruh barang-barang pom-pom purin Selimutnya si pom-pom kita taruh di kasur Dan kamu pom-pom istirahat disini dulu ya Ini penutup locker bukunya pom-pom Tinggal kita tempelkan aja Ada tempat pensil Besti Berarti kita taruh aja pensil dan penggarisnya disini Terus tinggal masukkan ke locker deh Dan disini ada apa ya Buku kah Tapi kok ada tulisan puzzle-nya Awah taruh aja di locker Nah ini ada tempat buat naruh bajunya pom-pom Biar rapi gitu Wih kita tempelin dulu sesuai garisnya Kalau udah tinggal taruh bajunya pom-pom Sesuai gambarnya Topinya aku gantung disini sekalian sama tasnya pom-pom ya Eh Besti Masih ada satu baju dan topinya pom-pom Tapi kita taruh mana enaknya Ah hai Kita pakaikan aja ke pom-pom Kan dia masih belum pake baju Ih comel sekali lah nih bocil Aku kan juga bocil Pakai tas juga biar makin unyu-unyu-unyu Ulu-ulu matanya ngedipin satu Next kita taruh penutup matanya di kamar pom-pom aja ya Biar kalau pom-pom mau tidur langsung bisa dipake deh Nah ini kamar mandinya masih kosong Kita isi air ya Terus sampo dan sabunnya kita taruh di atas sini Handuk dan spons mandi taruh di bawahnya Ada buku catatan Kita taruh di rak meja deket kasurnya pom-pom aja ya Besti Kali aja si pom-pom waktu bangun tidur Terus mau cepet-cepet nyatet mimpinya barusan Jadi bisa ditulis di buku ini deh Iya ampun Besti Kita lupa belum menempelkan meja belajarnya Untung ingat ya sebelum video ini berakhir Kita taruh headphone juga disini Biar belajarnya makin asik Oh aku baru sadar kalau ini adalah tempat puzzle-nya Jadi yang pink itu puzzle-nya Dan yang kuning ini penutup wadah puzzle-nya Besti Nah sudah selesain dia Tutup dulu ya rumahnya pom-pom Eh aku pengen pencet-pencet rumahnya Oke kita coba gantiin baju dia ya Besti Tapi sebelum itu pom-pom harus mandi dulu ya Kita ambil handuk dan pita di kepalanya ini Yuk masuk ke bathtub Sudah pakai handuk dulu ya pom-pom Terus ganti pakai baju tidur Kamu mau bocan kan bobo cantik Jangan lupa pakai penutup mata dan berdoa juga Biar gak mimpi buruk Ternyata ukuran rumahnya pom-pom purin kecil Lebih ingat sih ya kalau disebelahin sama rumahnya kuromi Besti Oke Besti Kalau gambaranku sendiri yang kayak gini rumahnya kuromi Dan kalau yang beli di toko online kayak gini rumahnya pom-pom Kalian lebih suka yang mana nih Besti? Rumah kuromi atau rumah pom-pom purin? Kalau kalian suka yang kuromi like videoku ini ya Besti Dan kalau kalian suka yang pom-pom purin Just komen pakai emoticon love warna kuning Oke sampai disini dulu ya Besti kita bermain Makasih udah nonton Bye